Hai semua apa kabar sudah kalian menerima hasil rekab nilai bahasa Inggris so pastinya kalian sudah tahu nilai-nilainya bagaimana baik untuk anak-anak yang nilainya masih kurang nih memang akan share video lagi jangan bosen ya di dalam video itu ada kondisional sentence step one two and three kalian bisa write a piece of paper kemudian tulis lembar kertas kemudian kalian tulisnya yang lebih ya jangan dicoret-coret pakai tip-axe dan sebagainya yang penting good handwriting jadi bisa baca kalian juga mendapatkan hasil yang maksimal kemudian berapa banyak jumlah kalimat yang kalian temukan menggunakan kondisional sentence step one two and three in the video di dalam video tersebut jadi simak videonya sampai selesai diputar berkali-kali pun tidak masalah yang penting kalian menuliskan dengan baik dan benar well check it out all right all right all right oke 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 kondisional sentence tipe satu dua dan tiga sudah lewat sekarang saatnya adalah reported speech reported speech reported speech seperti yang kita ketahui bersama dia adalah kalimat yang diulang direct indirect kalimat langsung dengan kami sama seperti di conditional sentences pertama tadi men akan share juga video mengenai report speech dan kalian tulis kalimat-kalimat Apa saja yang ada di video tersebut Balimem bilang Write in a piece of paper And then good handwriting Kalian menulis yang baik Hasilnya pun pasti akan baik Oke Simak ya Check it out Sub indo by broth3rmax